Halo assalamualaikum teman teman jadi tadi saya sudah jalan dari Statsanapak Tamcung sekarang lagi jalan ya dan saya akan mencoba untuk jalan sampai ke insyaallah ke high jump ya katanya sih ini sekisaran 10 kilo ya jadi saya akan mencoba untuk jalan dimana ini nyampainya berapa jam ya dengan jalan yang saya lakukan ya oke sampai ketemu lagi nanti di spot spot yang akan saya tidur dah oke teman teman saya sudah berada di pertigaan ini tadi saya berjalan dari belakang sana ya dan sampai ke sini kisaran 20 menit dan sekarang saya ada di pergian ini kalau yang mau ke sana itu adalah ke Saiwan Village ya nantinya mau ke pantai Longkei kalau gak salah ya sama ke Kam Kui Sekteng itu ya dan saya akan jalan ke sini karena saya akan menuju ke Geopark jadi langsung aja ya jalan tapi saya gak tau ini nyampe ke Geoparknya apa enggaknya ya yuk jalan lagi oke teman teman aku udah berada di posisi ini dan tadi saya berjalan dari belakang sana ya dan sampai disini itu kisaran 25 menit saya masih harus jalan ke belas sana mana sih ke belas sana ya ini ya ini masih jauh perjalanannya tapi lihat view di belakang bagus banget jadi saya mau foto-foto dulu sayang kalau gak foto-foto dulu oke teman teman aku lanjut lagi jalan ya tadi di sana itu aku cuma istirahat sebentar dan foto-foto sekarang aku jalan lagi ke sini ya karena perjalanan masih jauh banget ya oke lanjut aja jalan ajib banget ya Allah ajib banget sumpah pemandangannya wuh masya Allah banget aaaah gak mau pulang kalau udah kayak gini lihat pemandangan yang indah jalan lagi ya wuh indah banget dari sini nih kelihatan nih itu kayaknya apa ya pedesaan apa apa aku gak tau pulau kecil lah mungkin ya aku coba nanti kesana oke sekarang lanjut lagi jalan oke teman teman akhirnya aku nyampe lagi di posisi ini dan keadanya berbeda karena hari ini aku jalan dari Pak Tamcung sampai kesini yang kalau gak salah ini durasinya itu eh jauhnya itu 10 km ya dan ini saya sampai kesini itu makan waktu 3 jam sebenarnya sih kalau gak sambil duduk gak sambil makan gak sambil foto-foto mungkin nyampe lah kisaran 2 jam sampai 2 jam setengah lah gitu ya tapi karena saya duduk foto-foto jalan ada view yang bagus aku foto lah kayak gitu jadi sampai sini 3 jam karena saya bukan kesini tujuannya saya mau ke tempat lain jadi kita lanjut lagi oke teman teman sekarang saya mau pergi ke Long K village ya jadi kesini jalannya kemarin ini kan saya jalannya kesana yang ya di belakang yang ini ya yang putih ini pokoknya kan kesana itu nah sekarang saya jalannya akan kesana jadi hari ini banyak juga orang lihat ayo langsung aja maju untuk mempersingkat waktunya jadi kesini ya oke teman teman di posisi ini bagus banget pemandangannya disana ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 gue ya aku gedein bisa gak set iya oke nah disana 1 bisa gak aku tunjuk bisa lah nah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi 8 ya oh indah banget sumpah dari sini dan itu bibir pantainya udah kelihatan sana ya yang itu yang pasir putih itu oke lanjut lagi jalan ya let's go kesini jalannya let's go oke teman teman akhirnya saya nyampe juga di posisi ini ini adalah Longkay Beach lihat disana ada pantainya dibelakang kita juga banyak yang libur nah itu yang dirintenda sana 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 juga ada oke gak boleh lama lama disini banyak musik takutnya karena copyright oke teman teman aku udah menjauh dari posisi Longkay Beach ya dan Longkay Village nya itu ada disana dan tadi pas aku masuk tapi gak bisa masuk gak tau kenapa di pagar jadi saya sekarang akan melanjutkan perjalanan menuju ke Saiwan ya Saiwan Fevilion ya jadi aku gak balik lagi ke tempat yang tadi yaitu Geopark ayo maju lagi jalan ini tempatnya eh tempatnya jalannya seperti ini ya ini ada kayak sungai-sungai kecil kayak gini hati-hati oke aku disini gak pake GoPro ya jadi aku pake kamera handphone manjakan lagi deh oke teman teman aku udah berada di posisi ini dan aku gak bakal banyak nge-vlog ya karena aku menghemat tenaga juga bayangkan tadi aku berjalan dari bukit sana bukit sana sampai kesini sampai ya ke daerah pantai dan sampai ke tempat aku yang ini wah capek banget dan itu aku dari start aku melakukan hiking itu tidak ada aku naik mobil ya tidak ada naik kendaraan jadi aku jalan aku tidak tahu ini menghabiskan berapa jam dan menghabiskan atau ada berapa puluh kilometer aku pun gak tahu ya yang penting sekarang jalan dulu karena ini waktunya udah sore banget jadi aku harus cepat-cepat berwaktu oke sampai ketemu nanti di akhir video aja bye udah nyampe sini pun ini trek sepi banget gak ada orang tuh lihat gak ada orang biasanya kan ada yang mau ke kam kui sekte kayak gitu ya apa ini mungkin udah sore ya jadi gak ada orang cuma disananya ada pantai aja memang pantai sih ada itu adalah pantai tai long wan atau sai wan juga bisa disebut sai wan beach juga bisa aduh itu dia disana tapi saya gak kesana ya karena waktunya gak memungkinkan lagian aku juga udah pernah kesana dan lagi alhamdulillah ya teman-teman akhirnya nyampe juga ke tempat yang dituju yaitu ke sai wan pavilion ya dan disini saya mau naik bis aja mau naik kendaraan karena kaki saya sudah lemfo ya ini saya tunjukin ya nah dan ini dia lokasinya oke saya mau nunggu bis sekarang sampai ketemu dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton wassalam bye bye udah capek ya da ya bye Terima kasih.